Diduga mengemudi dalam kondisi mengantuk sebuah mobil jenis SUV di Palembang, Sumatera Selatan terjun ke anak sungai Musi. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dan terpercaya. Sebuah mobil SUV berwarna putih ini terjun ke anak sungai Musi di kawasan Jalan Muhajirin 2, Kelurahan Lorok, Pak Jawa, Kecamatan Ilir, Barat 1 pada Kamis Dinihari. Peristiwa itu sempat membuat heboh warga sekitar yang sempat mendengar teriakan tolong dari arah anak sungai. Menurut keterangan polisi, kejadian berawal saat pengemudi hendak pulang usai berkunjung dari rumah teman wanitanya. Saat di jalan persimpangan anak sungai, kemudi yang diduga dalam keadaan mengantuk dan jalan licin tak mampu menguasai kemudi yang berujung mobil terjun ke anak sungai karena tak ada pandang pembatas. Pengemudi dan dua rekannya kemudian teriak minta tolong hingga mengundang perhatian warga sekitar. Beruntung, warga yang mendengar teriakan itu langsung menolong korban yang sempat terjebak di dalam mobil. Loh, kulit itu. Pung limong pada dalamnya itu. Selamat kamu apa itu? Ya bodak-bodaknya bodak tanggung-tanggung sih, bodak kecil-kecil itu. Berapa dalam mobilnya? Pung limong. Laginya mau datang warga-warga baru, jadi kos-kosan. Di sini, di RT kita, RT 58 sebelah. Jadi, di sini mau pulang, Mata, ya, rombongan atau orang dua atau tiga Lantung terjebur itu, langsung ditolong oleh warga. Penyebabnya apa ini, Pak? Penyebabnya, ya, nggak tahu juga, pokoknya langsung terjebur itu. Nantu ya? Nantu apa kita itu belum tahu. Jadi, info yang didapat dari Keterangan Jati, mobil, satu unit mobil fortuner yang datang dari simpang 4 wajirin, hendak belok kanan, menuju simpang Tengah Saha. Perkiraan jam kejadian, 4.30 pagi, diduga pengemudi mengantuk, sehingga masuk ke Tengah Sekanak. Oh ini, ada korban, Juhu? Korban luka nihil, kerugian madril, untuk kendaraan masih di Tengah Sekanak, untuk TAP di evakuasi, masih menunggu kubur dari. Korban sekarang di evakuasi ke mana? Korban, dia sudah ke rumah sakit, namun sudah pulang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun korban sempat dibawa ke rumah sakit, karena mengalami luka ringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramer Apriyansyah, PBTV, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.